Intro Selamat malam Pramal semua Ngumpul dulu ya sini Terutama buat yang dari kemarin pada bilang kangen sama film Hiu Mimin tepatin janji Mimin nih Mimin kasih film Hiu yang bikin deg-degan banget pokoknya Baru banget rilis loh ini filmnya Judulnya The Riftstalk Pemain di film ini ada Teresa Lien yang meranin jadi Nick Anne Truong yang jadi Jodie Saskia Archer yang jadi Annie Kate Lister yang meranin jadi Lisa Dan terakhir Tim Ross yang meranin jadi Greg Jadi di film ini nyeritain tentang healing-healing di laut yang berujung maut Bukannya healing Malah jadi ada Hiu yang mengintai mereka Wah asli Bakal ngeri bingits nih pasti Oke ya biar cepet deh nih Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya Boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu Gratis kok Kalau udah yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Wih pembukaan scene-nya Keren banget ya Pramal Di sini ada empat orang sahabatan nih Katie, Nick, Jodie, sama Lisa Oh ya Nick itu sepupunya si Katie ya Hobi mereka sama Ya ini nyelem di laut Pas mau pulang Nick ngeliat ada lebam di tangannya Katie Tapi kata Katie gak apa-apa kok Ini mereka ngerencanain buat rencana nyelem selanjutnya Tapi Katie gak yakin bakal diijinin sama Greg Suaminya dia Panjang umur tuh si Greg Udah nungguin dia mau jemput si Katie Sambil nyetir pulang Nick nyoba ngubungin Katie Dia khawatir takut terjadi apa-apa gitu Nah udah sampe nih di rumah Ada adeknya si Annie Lagi ngobrol-ngobrol sama Annie Tiba-tiba ada chat dari Katie Nyuruh dia dateng ke rumahnya Rumahnya berantakan Makin khawatir aja nih si Nick Di meja makan ada Greg lagi duduk ngelamun Kayak keliatan shock gitu Wah wah ada yang gak beres nih Nick langsung nyari Katie Makin panik gara-gara ngeliat ada darah di pintu lemari Bener aja Itu si Katie udah tewas Ditengelemin di bathtub sama Greg Semenjak itu Nick jadi punya trauma sama air Sampai-sampai katanya dia ke India sendirian buat healing Nah ini alur maju ke 9 bulan kemudian nih Nick udah balik Dan mereka janjian liburan di pantai Begitu sampe Dia disambut sama Lisa sama Jody Eh gak lama si Annie keluar Kaget campur seneng banget tuh ada adeknya Tapi dia jadi sedih lagi nih Dia liat lagi foto-foto kenangan mereka sama si Katie Ternyata itu alasan mereka ketemuan disini Mereka mau ke pulau eksotik Yang dipengenin banget sama Katie Jadi mereka mau kesana sebagai penghormatan buat Katie Dia mau nenangin diri dulu nih di kamar Traumanya masih ada Sementara yang lain siap-siap buat acara piunggun Udah nih udah tenang Dia gabung lagi sama yang lain Disitu dia bilang ke Annie Kalo dia udah mutusin buat berhenti nyelam Annie juga gak bisa ngomong apa-apa tuh Dia tau Pasti kakaknya masih trauma Oke udah besok paginya nih Mereka mau ke pulau eksotik Tujuan mereka itu Naik perahu kayak Tapi masalahnya jauh banget bro sis Bakal kurang lebih 3 hari loh katanya Ngedayung kesana Aduh masih ngeri tuh sebenernya si Nick Ngeliat air Kayak gini tuh masih kayak kebayang si Katie gitu Tapi dia gak mau jadi mood breaker buat yang lain lah ya Dia ngeberaniin dirinya Udah lumayan jauh nih Si Annie tiba-tiba berhenti Dia ngerasa kayak ada yang ngikutin dia Annie keliatan takut Cuma dia berusaha nutupin rasa takutnya Tapi si Nick tau kok Kalo Annie tuh emang gak suka ngelakuin hal-hal kayak gini Nick nawarin bantuan Mau ditarik aja gak kayaknya Tapi Annie nolak Ini mereka berhenti dulu nih Buat istirahat Sekalian nyelem-nyelem dulu lah disitu Semua mau nyelem kecuali Annie Dia ikut nyemplung sebentar Terus mau naik lagi ke kayak Tapi kok dia ngerasa kayak ada yang ngikutin dia lagi kayak sebelumnya Lagi ketakutan Tiba-tiba si Lisa nongol Dia udahan juga nyelemnya Mata tombaknya rusak Di sisi lain Jody nyamperin Nick Nanya Dia nyelem atau enggak Tapi si Nick alesan kalo sinusnya kambuh Padahal matraumanya yang kumat Ini si Annie iseng-iseng ngeliat kesekitar Paket ropong binokularnya Di kejauhan Ada anak-anak lagi main air yang gak jauh dari pantai Dia juga ngeliat ada banyak burung-burung yang terbang di satu tempat Kalo kata Lisa Mungkin karena disitu ada banyak ikan Oke Annie jadi sedikit tenang Eh tiba-tiba Dia malah liat ada sirip hiu Tapi cuma keliatan ujungnya doang Dan cepet banget Mereka langsung nyoba neriakin Nick sama Jody Nyuruh mereka naik ke kayak Ada hiu Mereka pelan-pelan nih Jangan sampe ada cipratan Biar gak narik perhatian hiunya Menurut Jody Kemungkinan itu hiu karang Karena banyak karang disini Dan katanya sih Rata-rata hiu karang itu gak berbahaya Tapi tetep aja ya namanya hiu kan Serem Kebetulan udah mau jam makan siang Mereka mau mampir dulu ke pulau terdekat Mau bakar ikan tangkepannya si Jody Ya sekalian ngindarin hiu yang tadi juga sih Jody sama Nick jalan duluan Ngebut pokoknya Jadi kalo nanti Annie sama Lisa sampe Udah tinggal makan Nah nah Sekelompok burung-burung tadi muncul lagi Dan ada yang gerak di air samping kayaknya Annie Dia ngecek ke sekitar Shok sejadi-jadinya Sirip hiu itu nongol lagi Sambil gemeteran Dia langsung ngedayung kayaknya Nyamperin Lisa Tapi saking paniknya Dayungnya jadi lepas Untung gak disontok tuh tangannya Pas ngambil dayungnya Astage Di bawah dia loh itu hiunya Dia triak-triak manggil Lisa Tapi gak denger Lisanya Udah jauh banget Tiba-tiba Disontok itu bagian depan kayaknya Jadi nyemplung ke air Udah tuh si Annie Ini Lisa baru nengok nih Ngecek Annie Kaget dia ngeliat Annie udah kecemplung Dan kayaknya kebalik kayak gitu Pas Lisa mau nyamperin Annie Kayaknya Lisa diserang sama tuh hiu Lisa liat hiunya ngarah ke Annie Dia langsung ngasih tau Annie Nick juga kebetulan nengok nih Dia sama Jodie Akhirnya puter balik lagi Aduh hiunya makin deket Mana naiknya susah banget lagi Wuh hampir aja tuh kakinya kegigit Lisa panik banget Dia pelan-pelan berenang ke arah Annie Tapi Tuh hiu Nongol langsung nyaplok si Lisa Mereka syok banget Tapi mereka harus cepet-cepet ke daratan Sebelum Tuh hiu balik lagi Oke udah dibalikin lagi nih kayaknya Si Annie langsung keingetan Sama dua anak yang tadi lagi main air Mereka harus buru-buru kesana Takutnya Tuh hiu kesitu kan Ya kan Bener aja kan Tuh hiu dari belakang Jodie Tapi Tuh hiu tiba-tiba ngilang Jodie langsung teriak ke anak-anak itu Tapi mereka gak denger Satu anak berenang balik ke tepi duluan Nah satu lagi ini nih Malah masih duduk di rakit Ibunya nyamperin tuh Ada di pantai Pas dia mau lompat ke air Tuh hiu udah sampe disitu Dia ngasih tau ibunya sama temennya Ada hiu Untung si ibu denger Nih anak berhasil selamat Sedangkan anaknya si ibu Malah masih di rakit tuh Hayu lo gimana tuh Dia nyoba ngelongok-longok air Tiba-tiba nongol tuh hiu Yah tuh anak kena gigit Untung Jodie sampe nih Dia langsung naikin anak itu ke kayaknya Gak lama Annie sama Nick juga sampe nih Dan ternyata Mereka ini juga orang terlantar Dua keluarga ini dateng kesini Mau mancing niatnya Tapi suami mereka udah dua hari belum balik Kata si ibu Di pulau ini gak ada sinyal Tapi pulau sebelah ada Dan ada orang juga katanya Mereka harus cepet-cepet nyari bantuan Buat ngobatin si anak kecil ini Mereka mau nyoba ke pulau sebelah Tapi masalahnya cuma ada perahu motor nelayan yang kecil ini Nick awalnya gak setuju Selain bahaya Dia juga kan masih trauma Annie punya ide Biar lebih seimbang Annie kepikiran buat ngegabungin dua kayak di sisi kanan kirinya Nick sama Annie sempet berantem Ya karena si Nick kayak gak percaya gitu loh sama idenya ini Annie dianggap gak tau apa-apa Karena kan ini pertama kalinya dia main ke alam bebas kayak gini Mereka dibekalin parang sama apa ya itu kayak tombak kali ya Buat jaga-jaga kalo tuh hiu nyerang lagi Hmm ini si Nick akhirnya mau ikut Yaudah jadi bertiga deh ya Hadeh segala tuh perahunya bocor ternyata Belum kelar masalah bocor Eh mesinnya juga mogok Pas lagi ngecek baling-balingnya Nick denger ada suara Tapi ternyata gak ada apa-apa kok aman Mesinnya gak bisa nyala juga Si Nick jadi ngomel-ngomel Karena emang dari awal kan dia gak setuju sama ide ini Annie juga jadi kesel lah akhirnya Menurut dia ya ini udah paling bener Seenggaknya mereka udah usaha Gak melarikan diri kayak Nick Jody ngelerai mereka Jody bilang satu-satunya cara ya ngedayung Selama perjalanan Annie akhirnya ngasih tau semuanya Kalo selama ini Si Nick kan kabur tuh ke luar negeri Annie yang ngurus semua-semuanya Dari mulai ngurus pemakaman Diintrogasi polisi Sampai ngurus ibunya yang depresi Nick selama ini mikir kalo Annie sama Kathy itu lemah Padahal sebenernya dia yang lemah Kabur dari semuanya Nah nah ada burung-burung itu lagi Jody ngajak Nick buru-buru ngedayung Sementara si Annie bantu ngeluarin air Eh dateng tuh hiu berenang kenceng banget Nabrak perahu mereka Annie jatuh ke air Nick langsung kambuh lagi nih traumanya Untungnya gak apa-apa tuh ya si Annie Annie disuruh pelan-pelan berenang ke perahu Tiba-tiba hiunya nyerang Annie Annie sempet pingsan Nick langsung berani turun Itu nyamperin dia Uh ternyata cuma pelampungnya aja yang robek Pinggangnya masih aman kok Ih nongol lagi itu si hiu kampret Tuh hiu bener-bener ngintai mereka ya Nick punya ide buat bunuh hiunya Mereka bakal ngasih umpan pake ikan tangkepannya si Jody itu Taruh di jangkar Terus iket jangkarnya di kayak Jadi nanti pas hiunya nyamper umpannya Hiunya bakal kejerat Terus tenggelam gitu Oke mulai dipancing nih Mereka nunggu lumayan lama lah ini Eh akhirnya disamper juga nih umpannya Kayaknya juga tenggelam sih tuh Sekarang mereka tinggal cepet-cepet pergi dia dari situ Tapi gak lama Mereka liat ada yang bergerak ngikutin perahu mereka Dan tiba-tiba disundul perahu mereka Berarti tuh hiu berhasil ngelolosin diri ya Untung Jody berhasil naik lagi ke perahu Hiunya masih terus ngintai mereka Tuh hiu nyerang perahu mereka lagi Air juga makin banyak yang ngerembes ke dalam perahu Nick punya ide lagi Kali ini dia mau pake jalan nelayan Siap-siap deh nih mereka Pas tuh hiu nongol Langsung dilempar jalannya Keperangkap deh tuh Annie kehilangan keseimbangan Jadi ikut keperangkap di dalam jalannya Nick beraniin diri buat nyemplung Terus ngerobek perut tuh hiu pake parang Mereka selamat Mereka bisa nerusin perjalanan mereka Ke pulau sebelah Di akhir scene Ini udah selang beberapa bulan ya ceritanya Mereka balik lagi ke pantai itu Mereka mau naruh batu nisan Buat penghormatan Katie Sama Lisa juga Mereka juga sempet di video call nih Sama si Demi Si anak kecil yang diserang hiu itu Demi bilang Semua baik-baik aja Belum juga selesai ngomong Eh teleponnya keputus Ilang kali ya sinyalnya Ya itu tadi Alur cerita dari film The Riftstalk Niatnya mau ngasih penghormatan terakhir Buat Katie Eh malah jadi nambah Buat Lisa juga ya Kalau mimin sih Bukannya sembuh tuh trauma Malah nambah yang ada Oke Pramal Jangan lupa ya Follow instagram kita At radiomalem.id Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya Selamat malam Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya